Meski dilarang gunakan solar subsidi, sopir truk di Bengkulu Selatan kekeh antri di SPBU. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Bengkulu Selatan mulai memperlakukan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 terkait pembatasan penggunaan solar subsidi. Manager SPBU Tanjung Rahman Radius membenarkan jika pemberlakuan terhadap pembatasan penggunaan biosolar atau solar subsidi sudah dilaksanakan sejak kemarin Senin 11 Juli 2022. Kalau SPBU kita mulai dari kemarin sudah dilakukan pelarangan mengisi kendaraan sesuai dengan aturan dari Pertamina. Ada 8 jenis kendaraan yang tidak boleh membeli solar subsidi. Ungkap Radius kepada TribunBengkulu.com selasa 12 Juli 2022. Dengan penarapan aturan tersebut, banyak para sopir yang masih bersih keras agar dapat mengisi solar subsidi. Namun pihak SPBU tetap mempedomani aturan. Jangan sampai izin operasi dicabut akibat tidak mengindahkan edaran tersebut. Jangan sampai kita seperti SPBU yang ada di kota Bengkulu akibat tidak mengindahkan edaran. Informasi kita terima sekarang dilakukan pencabutan oleh Pertamina. Jelas Radius. Pantauan TribunBengkulu.com di sejumlah SPBU yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan seperti SPBU yang ada di Jalan Kolonel Balian juga mulai menerapkan hal sama. Tidak melayani pembelian solar subsidi untuk truk. Hingga pukul 9.34 waktu Indonesia Barat, para sopir dam truk masih kekeh antri kendaraan. Namun pihak operator SPBU pun tetap tidak melayani pembelian. Sopir truk Topa berumur 39 tahun merasa sangat dirugikan akibat aturan pembatasan pembelian solar subsidi ini. Terpaksa jika menggunakan Dexelight, maka tarif angkutan akan dinaikkan nantinya. Kami sebagai sopir sangat merasa dirugikan. Selama ini kan kami mengisi biosolar. Dengan keluar aturan ini, kami diwajibkan mengisi Dexelight. Otomatis kami harus menaikkan juga tarif angkutan nantinya. Beber Topa. Atas pembatasan pembelian BBM subsidi ini, seluruh sopir truk yang ada di Bengkulu Selatan akan berkumpul untuk membahas solusi dengan penerapan pembatasan pembelian BBM solar subsidi.